Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami Horeh Sport Channel Di kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit tips, trik Mungkin nanti pasti bermanfaat buat teman-teman sekalian Terlebih lagi nanti bagi teman-teman yang mau membeli sepatu baru Di sini kita akan membahas tentang break-in di sepatu Enggak semua sepatu itu break-innya cepat Ada yang break-innya itu lama, tergantung dari apa Material upper sepatu itu Jadi nanti setelah break-in, itu sepatu nyaman dipakai Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami Horeh Sport Channel Di kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit tips, trik Mungkin nanti pasti bermanfaat buat teman-teman sekalian Terlebih lagi nanti bagi teman-teman yang mau membeli sepatu baru Oke, langsung saja Mungkin teman-teman sekalian mungkin tahu ya istilah break-in Mungkin pernah dengar tapi tidak tahu artinya Mungkin ya pernah dengar tapi sedikit tahu ya Jadi break-in itu kalau diartikan dari segi bahasa itu bisa berarti masuk Masuk, jadi masuk Di sini kita akan membahas tentang break-in di sepatu Gimana break-in itu kondisi bagian inernya atau bagian dalam sepatunya itu nge-fit dengan kaki kita Atau pas dengan kaki kita Jadi nanti setelah break-in, itu sepatu nyaman dipakai Biasanya ini terjadi jika kita beli sepatu baru ya Jadi kita beli sepatu baru di toko Dipakai, pasti belum bisa nge-fit atau belum enak dipakai Jadi jangan langsung ibaratnya beli di toko Di coba di toko, terus dipakai main, terus baru sekali pakai Terus ngelohong, wah nggak enak gini-gini itu belum break-in Kenapa? Karena sepatu tersebut itu dibikin di pabrik atau perusahaan Itu cetakannya itu kayak semacam patung atau seolah ya Modalnya kayak gini, jadi materialnya itu padat Jadi cetakannya kayak gini, jadi sepatunya belum sesuai dengan kaki teman-teman yang beli sepatu itu tadi Gimana tiap bentuk kaki masing-masing orang kan beda-beda ya Ada yang lebar, ada yang panjang, ada yang punggung kakinya ke atas, gemuk gitu Jadi nanti ya nggak langsung enak kalau beli baru Jadi kalau perlu dipertanyakan kalau beli sepatu baru dipakai langsung enak ya Itu nanti dipakai seminggu atau berapa, nggak enak lagi Tapi tetap disesuaikan dengan panjang kaki sama bentuk kaki teman-teman Berarti kalau panjangnya 27 cm belinya yang sesuai Ataupun yang kakinya lebar beli sepatu yang met Jadi nanti kalau udah sepatu itu break-in enak Dipakai selamanya enak Dan nggak semua sepatu itu break-innya cepat Ada yang break-innya itu lama tergantung dari apa Material upper sepatu itu Berarti brand ini material mungkin kualitas uppernya dari kulit kanguru dan sebagainya Dari brand ini, ini, ini Jadi beda tergantung material dari uppernya sendiri Dan disini kita akan berbagi tips ya Gimana nanti, gimana caranya sepatu itu bisa cepat break-in atau nyaman Dipakai teman-teman saat main Apa itu langsung saja yang pertama Lepas insolnya Jadi insolnya itu yang bagian dalam ya Ini bisa dilepas Nah ini dilepas dulu Dilepas dulu terus Kita masukkan kaki Jadi main Ya main seperti biasa ini dilepas dulu Jadi nanti kalau emang sepatunya itu udah agak melar Atau udah menyesuaikan dengan bentuk kaki kita Udah agak enak lah Nanti baru dipasang Nah nanti selanjutnya dipakai enak lagi Dan yang selanjutnya Apa? Talinya itu jangan terlalu kencang ya Jadi saat nanti proses mengikat tali itu jangan terlalu kencang Agak dikendorin dikit Gimana nanti agak melar dikit Apa? Main dua kali Agak dikencangin lagi Sampai nanti emang benar-benar fit di kaki Itu yang kedua Yang ketiga Yaitu pakai kaos kaki double Nah kaos kaki dua atau double gitu Nanti juga bisa mempercepat proses break-in sepatu gitu Dan yang selanjutnya Itu apa ya Dipakai latihan Yang keempat ya Dipakai latihan atau tendang-tendangan gitu Di rumah ataupun di lapangan Jadi punya sepatu dua lah Kita pemanasan pakai sepatu baru kita Sembari nge-fit kan Nanti pas kita pertandingan pakai sepatu lama kita Dan yang kelima Ini yang penting ini Jadi nanti Kalau sepatu teman-teman itu udah break-in Udah sesuai dengan Bentuk kaki teman-teman Udah enak Udah nge-fit Teman-teman kan Mungkin tau ya Itu si pemain Real Madrid ya Tony Cruz Itu sepatu sampai robek-robek benar Robek-robek benar Bagiannya robek-robek Tapi kenapa? Udah nge-fit Udah break-in Jadi Kemarin itu pas final Liga Champion Itu kan dikasih Sepatu baru dari Adidas Baru Tapi dia nggak mau Soalnya Nge-break-in sepatu itu Susah-susah gampang Kalau emang udah break-in Udah nyaman Ya udah dipakai sampai Rusak Yang selanjutnya itu Yang Jack Grealish Kemarin Sebelum main di Manchester City Kan di Aston Villa itu Sepatunya juga sampai sobek-sobek Tapi masih dipakai aja Karena rupain Nah Dan Nanti kalau udah break-in Yang kelima Sepatunya Jangan di Benjamin ke teman Kalau di Benjamin ke teman Ya kalau kakinya sama Bentuknya dari kita Kalau beda Kakinya lebih lebar Dipakai Dia main Berlurut Nanti Balikin kita Dipakai udah Nggak enak lagi Sia-sia Kita break-in sepatu Dari baru Sampai enak Dipinjemin ke teman Dipakai kita lagi Nggak enak Padahal sepatu Kesayangan itu Nah mungkin itu ya Sedikit tips Dari kami Jadi nanti teman-teman Kalau memberi sepatu baru Nggak langsung enak Jangan dijual Di-break-inin dulu Ya itu tadi ada Lima tips Bisa nanti dipraktekan Oke mungkin dari kami ya Jika nanti ada Yang kurang dari Apa Saran dari kami Kalau ada cara lagi Nanti bisa Komen di kolom komentar Dan kalau ada yang masih Belum jelas Pertanyaan Bisa Nanti kalau kita Tahu kita jawab Kalau nggak kita tahu Kita tanya Dari sumber yang lebih Ahli Tetap subscribe channel ini ya Dan jangan lupa Tekan tombol Lonceng Teng Nah gitu Jadi nanti Biar nggak ketinggalan Video-video dari kami Share ke teman-teman Kalian Itu sangat Bermanfaat Mungkin Bagi teman-teman Bagi teman-teman Mungkin Cukup dari kami Kalau ada salah kata Dari penyampaian Kami mohon maaf Dan tetap pakai Sepatu original ya Dan jangan lupa Tetap selalu Olahraga Meskipun fun football Cari foto-foto Nggak apa-apa Yang penting Keringetan ya Mungkin Terima kasih Dan saya kiri Salam Horex Sport Sub indo by broth3rmax Terima kasih.